Intro Setelah tas Polresta Banyuwangi akan menggelar operasi keselamatan Semeru 2022 hingga 14 Maret 2022 mendatang Area operasi keselamatan Semeru 2022 ini digelar tidak tetap sesuai target yang telah direncanakan Operasi keselamatan Semeru 2022 tidak dilakukan oleh Satelantas Polresta Banyuwangi sendiri Melainkan melibatkan unsur TNI, Dishub, dan yang lain Maka dari itu, persiapkan diri ketika hendak berkendara Cek SIM dan STNK apakah sudah ditaruh dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku pakaian atau belum Jangan lupa memakai helm SNI, karena helm ini termasuk salah satu target penindakan aparat dalam operasi keselamatan Semeru 2022 Masker tak boleh ketinggalan, apalagi hanya digantungkan di leher Selama perjalanan, pakailah untuk menutup mulut serta hidung, karena termasuk poin pelanggaran yang akan ditindak Jika sudah merasa memenuhi itu semua, melajulah di jalan dengan batas kewajaran saja Ketika ada operasi keselamatan Semeru 2022, tak usah panik dan kaget Personal Satlantas Polresta Banyuwangi memberikan edukasi kepada pengendara yang melintas di Taman Tirtawangi Pos KTL Karangente Banyuwangi Pada Rabu 2 Maret 2022 Menggunakan sepanduk dan papan pelang kecil serta leaflet operasi keselamatan Semeru 2022 Polisi menyampaikan pesan tentang tertib berlalu lintas dan menaati prokes Kompol Ahmad Fani Rahim mengatakan, pelaksanaan operasi keselamatan Semeru 2022 ini Lebih mengedepankan langkah humanis dan tak melulu berorientasi pada tilang Pihaknya juga melakukan patroli di daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan pelanggaran Tim Liputan Banyuwangi Hits mengabarkan